Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini kita akan membuat gluten free cake ya teman-teman Ini adalah bolu kenari gula merah dan gluten free Kita tidak pakai tepung terigu, tapi kita pakai tepung beras Atau kalian bisa pakai tepung mokaf, kalian bisa pakai beras ketan atau beras biasa ya Rasanya enaknya kebangetan Cocok banget untuk teman-teman yang memang pencinta gula merah seperti saya Teksturnya juga bagus banget Dan ini adalah versi ekonomis kita hanya menggunakan margarin Tetapi rasanya luar biasa Dan ini saya mau jual teman-teman karena enaknya kebangetan Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai Kita perlu 150 gram tepung Bisa tepung beras, bisa tepung terigu, bisa tepung beras ketan, bisa juga tepung mokaf, tepung apa saja bisa ya Dan ini wajib kita sangrai dulu Tidak perlu lama, hanya sekitar 5 menit sampai terigunya itu sudah ringan gitu Kita dinginkan dulu, lalu sekarang kita akan cairkan margarin Saya sudah bikin dengan margarin, saya juga sudah bikin dengan mentega AMF Dua-duanya enak Untuk margarin kalian wajib cairkan hingga benar-benar cair Sampai dia mendidih ya Supaya bau margarinnya itu hilang Kalau untuk yang pakai mentega, bebas Kalian bisa cairkan setengah cair, kalian bisa cairkan sampai mendidih Sekarang kita akan bikin topping Di sini saya pakai kacang kenari Karena dari resep juga sudah kacang kenari Nanti pasti ada yang tanya, pakai kacang almond bisa? Kacang tanah bisa? Bisa ya Nah kita olesi dulu, loyang yang ingin kita pakai dengan Carlo ya Wajib dioles, lalu kita tata kacang seperti ini Tapi nanti kalau loyangnya beda, ya kalian tatanya juga nanti sesuai selera saja ya Kunci utama dari gula ini ada di gula merah Jadi gula merahnya wajib kalian beli yang bersih dan juga wangi Dan ini harus diiris tipis-tipis, tidak boleh tebal Karena kalau tebal nanti akan bergumpal, berbiji-biji gitu di dalam adonan ya Jadi wajib diiris dengan tipis Untuk telur, di sini saya pakai telur 15 kuning telur dan 2 butir putih telur ya Jadi kalian bikin dulu 2 telur sama putihnya Terus dipisahkan, lalu kalian pisahkan 13 kuning telur kurang lebih seperti itu ya Sekarang semua bahan sudah siap Kita bisa mulai panaskan oven Di sini oven kita perlu suhu atas 120 derajat Suhu bawah 160 derajat Sekarang kita akan mixer telurnya 15 kuning telur dan 2 putih telur Dan juga gula halus yang sudah kita cacah tadi Ini sudah halus seperti ini ya Kita langsung akan mixer dengan kecepatan tinggi Kalau kalian pakai mixer La Forte seperti punya saya Cukup 7 menit saja Tapi kalau kalian pakai hand mixer Kalian perlu aduk mixer dengan kecepatan tinggi Selama kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit Setelah 7 menit Saya tambahkan 1 menit Untuk kecepatan rendah teman-teman Untuk mengeluarkan bubbles yang ada di dalamnya ya Sekarang kita akan pindahkan ke loyang yang lebih besar Tapi sebelum itu kalian perhatikan Konsistensi dari adonan ini harus kental berjejak Sekarang kita akan campurkan bahan kering Yaitu tepung beras yang tadi sudah kita sangrai dan sudah dingin ya Kita saring dan kita akan campurkan dengan cara diaduk balik Kita masukkan tepung secara bertahap Dan kita akan aduk balik sampai adonan tepung ini sudah tidak terlihat lagi Baru kita tambahkan dengan tepung yang baru Cuma sayang teman-teman Ini kebetulan mati lampu di rumah Pas selesai kita mixer ini bolu Lalu mati lampu ya Jadi saya lakukan di luar saja Dan ini pencampuran mentega atau margarin Saya sudah bikin banyak kali ya teman-teman Dan ini mentega yang saya cairkan Saya juga pakai blue band yang saya cairkan Dan hasilnya kurang lebih hampir mirip teman-teman Mau pakai mentega ataupun pakai margarin Rasanya tetap enak banget Tentu saja pakai mentega jauh lebih enak ya Semua proses pencampuran kita hanya pakai teknik aduk balik ya teman-teman Sekarang kita akan tuang adonan ini ke dalam loyang Untuk pertama kita pakai sendok saja teman-teman Supaya tidak terlalu banyak bubbles Setelah itu kita ketuk Tapi ketuknya tidak boleh kencang-kencang pelan-pelan saja Kalau terlalu kencang nanti Kacangnya itu nempel masuk ke dalam Nanti tidak kelihatan Kacangnya ya teman-teman Sekarang kita tuang Kalian lihat tuh adonan saya banyak bubblesnya ya Karena ini sudah saya tunggu lama Nunggu itu mati lampunya nyala lagi Ternyata tidak nyala-nyala ya Dan ini atasnya langsung saja kita kasih kacang Yang sudah kita siapkan tadi Di sini saya pakai kacang kenari yang saya potong-potong Nah ini yang adonannya bagus teman-teman Adonannya kental berjejak Walaupun sudah diaduk balik Sudah dicampur dengan tepung dan mentega Adonannya tetap kental Adonan sudah saya masukkan ke dalam loyang Ini sudah dipanggang cukup lama Sekitar 40 menit ya teman-teman Tapi kalian wajib tes tusuk dulu Panas-panas kita akan keluarkan dari loyang Kalian harus hentak-hentakan dulu seperti ini Sampai bulunya semua sudah terangkat Baru kita balik ya Setelah dibalik kita akan dinginkan Dan kue ini sudah langsung bisa kita makan ya Kita konsumsi Tidak perlu tunggu besok Hasilnya lembut sekali teman-teman Tetapi kuncinya suhunya harus tepat Kalau kalian panggang dengan suhu yang tinggi Seperti yang saya pernah bikin Itu hasilnya kering Jadi bulu ini harus dipanggang dengan suhu maksimal Itu 150 derajat Di oven thermometer ya Jadi kalau kalian yang tidak punya Api atas dan bawah itu tidak bisa berbeda Kalian bisa panggang di suhu 150 atau 140 derajat Lamanya juga sama Sekitar 40 menit ya teman-teman Tidak boleh dipanggang lebih dari suhu 150 derajat Karena hasilnya akan kering Walaupun kering sebenarnya bulunya ini tetap enak Tapi kalau kita panggang dengan suhu yang medium Maka hasilnya luar biasa lembutnya ya teman-teman Selesai sudah videonya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa baca box deskripsi Dan untuk loyang saya jual Di toko online saya Kalian cek box deskripsi Sampai jumpa teman-teman Bye-bye Bye-bye